Oke, kali ini kita akan membahas tentang perdaraan. Apa itu perdaraan dan bagaimana cara mengatasinya? Tapi sebelum itu, kita paham dulu. Yuk, 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 yuk. Oke, apa itu perdaraan? Tahu nggak teman-teman? Nggak bisa jawab semua ya? Nggak apa-apa. Ya udah, aku tak ngomong sendiri. Jadi, perdaraan itu adalah keluarnya darah akibat rusak dinding pembuluh darah. Jadi, ketika rusaknya dinding pembuluh darah, dia akan keluar lalu akan memancurkan darah seperti itu. Biasanya disertai dengan trauma atau penyakit. Dan perdaraan sebelum kita masuk ke penanganan, nanti ada tiga kategori bagaimana perdaraan itu bisa terjadi dan lewat mana. Nah, jadi kalau di tubuh kita itu sebenarnya ada tiga kategori itu dari perdaraan lewat arteri. Kedua vena, yang ketiga kapiler. Nanti kita jelaskan satu-satu kok, terang aja. Jadi, untuk perdaraan tentang arteri. Kalau di arteri itu kan fungsinya sebenarnya dari jantung ke seluruh tubuh dia mengedarkan oksigen. Terus, makanan yang kita olah menjadi energi dan sebagainya itu. Jadi, itu yang mengalirkan darah arteri. Jadi, arteri itu kalau dia terluka itu keluarnya mesti mancur, teman-teman. Jadi, mancur gitu. Suuuur gitu arteri. Karena dia pas mengedarkan darahnya pakai bompa jantung. Jadi, kayak didorong pakai diesel. Nah, ketika terjadi perjaraan otomatis untuk alirannya cukup beras. Jadi, kalau terluka terus kok darahnya mancur, warnanya merah, merah perang gitu. Terus, sulit dikendalikan itu biasanya arteri. Karena dia didorong oleh darah membuat jantung itu tadi. Beda lagi kalau yang tadi yang kedua yaitu vena. Kalau yang vena itu biasanya kalau teman-teman donor, itu yang diambil di lengannya itu biasanya pembuluh darahnya namanya vena. Jadi, kalau vena itu darahnya merah gelap. Karena kalau yang arteri tadi dari jantung ke seluruh tubuh. Tapi kalau vena ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Dan yang di bawah itu adalah karbon dioksida. Makanya bentuk warnanya lebih ke agak gelas gitu. Dan kalau teman-teman pernah donor terus lukanya kembali buka. Itu pasti lukanya kayak geledek. Tahu geledek. Hati mak geledek. Nenek gitu. Wah, itu. Itu berbuluh darah. Dan biasanya relatif mudah untuk dikendalikan. Berarti kalau teman-teman ketika pas donor gitu. Pocor pak, pocor pak, pocor pak. Ya, 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 no drop. Terus, itu kita biasanya di teken dulu. Lalu disuruh menekuk gitu. Biasanya untuk yang pembuluh darah vena. Oke, yang ketiga yaitu pedaraan di area kapiler. Kalau kapiler itu biasanya warnanya juga merah gelap. Terus rembes juga. Dan bisa dikendalikan. Jadi, kalau kapiler itu kayak teman-teman ketika sepedaan, trek-trekan, jatuh gitu. Terus lecet, lecet, lecet. Jadi, pedaraannya di kulit seperti ini. Kalau tadi kan pedaraan di pembuluh darah. Kalau ini di kulit seperti itu. Itu adalah pedaraan kapiler. Terus, Apalagi ya? Gak jalan. Jadi, tiket tadi untuk pedaraannya yaitu tentang arteri, vena, dan kapilnya di kulit. Dan ada juga jenis-jenis pedaraan teman-teman. Itu pedaraan dalam dan pedaraan luar. Jadi, kalau pedaraan dalam itu biasanya anggota tubuh kita terkena benda tumpul. Benda tumpul, terus memar. Nah, itu ada pedaraan di dalam. Atau biasanya organ-organ kita yang kena trauma, seperti itu. Terus, mengeluarkan darahnya dari area telinga, hidung. Seperti itu biasanya pedaraan dalam. Kalau pedaraan luar biasanya seperti ini. Ya, kelihatan aja luar gitu. Luar negeri ketika tertusuk. Itu pasti kan keluar, kena luka tusuk, seperti itu. Jadi, jenis pedaraan ada dua. Pedaraan dalam sama pedaraan luar. Nah, itu. Kalau yang diwaspadai karena pedaraan dalam yaitu. Biasanya, Kalau trauma ya, contoh-contoh aja. Kita terbentur kepala. Kepala kita terbentur, cedat gitu. Terus, keluar darah dari telinga. Seperti itu. Biasanya, itu adalah pedaraan dalam. Terus, Kalau yang Area badan itu, Kalau terkena benda tumpul, Nanti kita langsung muntah darah. Mual. Terus, Apa namanya? Memar gitu. Itu biasanya, Yang penting darahnya nggak keluar gitu aja. Dibikin simple. Darahnya nggak keluar, oh berarti ini pedaraan dalam. Tapi, Kita juga lihat dulu kasusnya. Ketika dia cuman, Apa namanya? Sandung waktu, Ngetu-ngetu diem. Bukan berarti itu pedaraan dalam. Mungkin dia emang lapar. Mungkin ya. Nggak pedaraan. Jadi apa-apa nggak perlu pedaraan dalam. Yang penting teman-teman tahu kondisinya seperti apa dulu. Untuk kalau pedaraan dalam seperti itu. Kalau pedaraan luar ya seperti biasa, Tusuk, keluar darah gitu. Memang sulit, Biasanya juga lumayan sulit dikendalikan ketika pas ke pembuluh darah. Jadi untuk penanganan pedaranya, Biasa sebelum kita ke TKP, Kita mau menolong orang harus APD dulu. Alat pelindung diri. Karena apa? Karena kita tidak tahu, Riwayat penyakit dari korban itu seperti apa. Apakah dia punya penyakit menular lewat cairan gitu. Jadi tetap kita harus safety. Terus, Jangan disentuh dulu, Mata. Maksudnya, Area-area tubuh yang itu kemungkinan mengeluarkan cairan yang banyak. Kalau untuk mengendalikan pedaraannya, Simple aja sih teman-teman. Jadi, Kalau ada pedaraan, Teman-teman bisa tekan langsung. Biasanya kan yang kita lakukan, PED-PED itu tepat. Kalau dia pedaraannya banter, Yang penting yang digunakan itu kasa bersih ya, Atau kain bersih. Takutnya apa? Infeksi. Jadi ditutup, Tekan langsung. Yang kedua, Diistirahatkan. Gak usah kenceng-kenceng ini, Walaupun udah ditutupkan, Dia kayak gini, Terjemah. Terus, Yang ketiga itu ditinggikan. Ditinggikan dan tekan lagi antara, Apa namanya, Pedaraan dengan jantung. Jadi kenapa ditinggikan? Agar, Kan sifat air kan mengalir dari tempat yang tinggi, Ke tempat yang lebih rendah. Nama gua. Terus, Terus, Kalau teman-teman gak ditinggikan, Dia malah turur otomatis dong. Sudah-sudah hukum alam ya. Jadi emang, Apa namanya, Sifat air seperti itu. Terus, Tekan lagi, Pedaraan dengan, Dengan yang dekat dengan jantung. Contohnya, Ketika kita pedaraannya di, Nih, Brachialis. Kita ditekan. Kan soalnya dari jantungnya, Enggak, Apa namanya, Eee, Bendungnya itu di, Belakang, Dari pedaraan. Coba kalau kita, Ketika pedarannya di sini, Kita bendungnya di sini. Otomatis, Yang ini, Jadi, Anu, Tempat akhirnya, Nanti hilir. Jadi waduk, Malah nanti ketika, Montrot terus seperti itu. Jadi untuk, Mengendalikan, Pedaraan luar. Nah, Ada lagi yang, Satu lagi untuk, Mengendalikan, Pedaraan, Dalam. Ya itu biasanya, Sama. Jadi, Dibaringkan aja, Dibaringkan dan diistirahatkan. Terus, Buka jalan nafas, Apabila dia, Apa namanya, Kalau pedaraan dalam kan, Kita banyak, Banyak untuk inspeksi ya. Itu. Jadi, Biar jalan nafasnya, Tidak terganggu. Terus, Apa namanya, Kita lihat shocknya juga. Karena ketika, Bahayanya, Ketika terlalu banyak pedaraan, Kita akan, Terjadi, Hipovolemik. Jadi cairan dalam tubuh kita itu, Habis dan akan, Mengakibatkan, Shock. Seperti itu. Lalu, Tetap, Dibawa ke rumah sakit. Enggak terus, Buk tangannya, Buk tinggalnya, Enggak gitu, Cara mainnya. Jadi langsung, Kita operan ke, Fasilitas kesehatan, Yang terdekat. Jadi kita akan, Praktek sedikit, Tentang pedaraan tadi. Contohnya, Kita pakai, Contoh ini aja ya. Ini dia pedaraan, Di arteri, Rakyalisnya. Seperti itu. Dia kena, Luka tusuk, Terus pedaraan. Nah, Apa yang harus kita lakukan, Yang pertama tadi, Tetap, Kita menekan pedaraan, Dengan kain, Bersih, Atau, Steril juga gak apa-apa. Jadi ditekan gini, Tekan gitu dulu, Lalu, Kita tali juga bisa, Sebenarnya. Jadi kalau, Di, Apa namanya, Kalau menghentikan dulu, Biasanya kita tekan, Kita tinggikan, Jadi kita tinggikan dari, Apa namanya, Dari, Atas ke bawah, Karena tadi, Sifat air tadi, Lalu ditekan, Pas, Nadinya, Jadi itu, Cara meninggikan, Eh meninggikan, Menghentikan, Pedaraan luar, Jadi seperti itu. Nah, Terus kalau ada pertanyaan, Mas, Nanti, Bersih, Apa namanya, Bersih, 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 Terus, Nah, Itu jangan sekali-sekali, Teman-teman ketika, Wah ini sudah, Sudah banyak banget, Pedaraannya, Terus kainnya, Kainnya, Apa namanya, Sudah kelomoh, Kelomoh darah, Saya ganti, Saya ganti dulu, Ini, Ini dicabut, Ganti baru, Itu sudah boleh, Sama saja, Jadi kalau ganti teman-teman, Ketika, Pedaraan, Masih terlalu kencang, Terus, Kain yang digunakan itu, Sampai, Penuh, Kelomoh gitu, Tambahin aja, Kalau masih pedaraan, Tambahin terus, Terus lagi, Tambahin aja, Jadi kalau, Kalau perlu bawa, Pabriknya, Sisan, Pabrik kain, Seploknya disini, Nah gitu, Jadi, Jangan, Apa namanya, Dibuka, Tutup, Buka, Tutup, Buka, Tutup itu, Gak, Gak efektif, Lebih baik, Ditumpuk aja, Nah itu, Setelah itu, Tinggal, Ditali, Ditali, Senyaman teman-teman juga, Yang penting, Dia, Gak terlalu kencang, Gak terlalu kencang, Gak terlalu lunggar, Seperti itu, Oke, Mungkin, Untuk, Pedaran, Sekitik dulu, Kalau, Nanti ada teman-teman, Yang mau, Praktek, Bisa langsung, Nge-PMI juga, Ketemu, Sama, Instruktur-instruktur, Yang mungkin, Lebih, Lebih, Efektif lah, Karena, Kalau, Langsung kan, Lebih efektif, Dan nanti, Pembahasannya, Ada, Itu, Pendaran itu, Sebenarnya, Baru, Sersatu, Dari seribu materi, Yang, Kita punya, Seperti itu, Oke, Kita pamit dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sub indo by broth3rmax